Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman dan warga Gorontalo yang budiman Mongkotata Mongkodilaah saya lagi berada di Teluk Tomini di bagian selatan kota Gorontalo jadi Teluk Tomini itu salah satu laut yang mengapit Provinsi Gorontalo di bagian utara ada namanya Laut Sulawesi jadi ini adalah sumber daya alam sumber daya maritim di Provinsi Gorontalo yang menghidupi rakyat Gorontalo selama ini baik itu nelayan apa namanya sektor jasa kelautan dan tentu saja sebagian adalah petani gitu jadi tahun 2024 ini Pak Gusnar Ismail dan Ibu Ida Saida itu maju sebagai calon gubernur dan yang paling menarik diperbincangkan beberapa hari ini adalah gagasan dengan konsep atau eh salah satu program ungguran dari pasangan Gusnar Ismail dan Ida Saida atau pasangan gaslah orang bilang kenapa ini menarik tentang gagasan atau program unggulan agro maritim karena memang agro maritim sumber daya agro maritim di Gorontalo itu ini sudah ada dan cukup besar hari ini namun belum dikelola dengan maksimal gitu agro maritim itu adalah satu konsep integrasi atau perpaduan dari kegiatan budidaya kelautan dan budidaya pertanian itu jadi di Gorontalo itu sumber daya lahan pertanian cukup besar petaninya juga banyak dan lautnya ini tentu saja sangat luas dan subur serta indah gitu nah konsep ini tentu tidak muluk-muluk dan sangat realisif karena lautnya sudah ada tanah lahan pertaniannya juga sudah ada penelayanya sudah ada petaninya juga sudah ada jadi integrasi dengan dengan berkembangnya revolusi 4,0 tentu beberapa bidang itu bisa sangat mudah terjadi integrasinya gitu nah sektor kelautan kita tahu bahwa Gorontalo itu ini Teluk Tom ini hari ini lagi hujan di muara sungai bone jadi wajar airnya kabur gitu biasanya sangat jernih biru ya itu nah ini teluk yang sangat subur dimana banyak ikan tuna bertelur dan berkembang biak begitu juga Teluk Tom ini memiliki sumber daya karang yang itu menjadi tempat bertelurnya ikan-ikan ya dan ini penopang jantung segetiga karang dunia karang-karang yang terdapat di Teluk Tom ini dan juga ada di laut Sulawesi Gorontalo bagian utara gitu nah potensi ini ini tentu sebuah yang bisa dibilang ini kalau dikelola dengan benar ini tentu sudah cukup untuk memakmurkan rakyat Gorontalo menjadi seorang nelayan yang sejahtera nelayan kaya begitu juga menjadi petani yang sejahtera dan petani kaya jadi dua kegiatan ini yang dikolaborasikan ini tentu akan intensitas atau pekerjaan dari warga Gorontalo akan meningkat jadi kalau umpamanya dia tidak melaut ya Nah ada sektor budidaya perikanan jadi selama ini Gorontalo perikanannya itu hanya perikanan tangkap tidak budidaya Nah dengan adanya konsep agromaritim ini ini juga akan berbicara fokus pada budidaya perikanan jadi seperti ikan-ikan yang mahal ya seperti karapu itu kan mahal harganya nah ini kan sangat subur di laut ini kenapa kualitas air kita sangat menunjang itu dan kemudian budidaya seperti lobster banyak gitu di Teluk Tom ini ini dan harganya itu gila-gilaan itu kalau ikan-ikan karapu tikus itu ada yang 400 ribu loh per kilo nah ini tentu satu pendapatan untuk rakyat Gorontalo jika kemudian ini dikembangkan nah satu-satunya calon gubernur yang membawa gagasan dan menjadikan ini program unggulan itu hanya Pak Gusnar Ismail agromaritim ini satu gagasan baru dan ini satu kejelian dan kepintaran tentunya dari dokter Gusnar Ismail dan Ida Saida ingin melihat peluang apa yang bisa kemudian menaikkan pendapatan rakyat Gorontalo terutama dari sektor perikanan dan pertanian atau agromaritim gitu ini di luar kalau kita bicara kombinasi integrasi dari wisata bahari ya wisata kelautan itu nanti itu juga menjadi satu program unggulan dari pesangan gas ini Gusnar Ida nah jika laut bertemu dengan lahan pertanian tentu ini satu pertemuan dua arus ekonomi yang ada di provinsi Gorontalo dan itu bisa dipastikan insya Allah rakyat Gorontalo kalau bicara kesejahteraan tentu akan terwujud kenapa karena memang lautnya ini ada dan sangat luas gitu cuma kita kekurangan pola manajemen kita kekurangan kapal gitu kita kekurangan perahu kita kekurangan nelayan bahkan makanya gagasan atau program unggulan ini tentu akan lebih fokus mengembangkan sektor agromaritim kita juga punya lahan pertanian yang luas tapi petani juga kita hari ini masih ada beberapa kendala sehingga belum maksimal nah dengan adanya program unggulan pasangan dari gas ini tentu ini akan lebih fokus eh bagaimana manajemen anggarannya itu karena ini menjadi program unggulan dari pasangan gas ini tentu anggaran akan lebih banyak dialokasikan ke sektor agromaritim ini jadi teman-teman nelayan dan teman-teman petani eh tunggu saja insya Allah dan ini kabar gembira juga buat teman-teman nelayan dan teman-teman petani warga nelayan warga petani di Provinsi Gorontalo insya Allah nanti program agromaritim ini akan segera sampai di rumah-rumah anda saya juga seorang nelayan tentu akan sampai di rumah saya jadi kita sudah bermimpi indah dengan program unggulan dari Pak Gusnar ini tentang agromaritim ikan tuna kita tahu harganya mahal ikan karapu harganya mahal belum lagi budidaya ikan-ikan yang lain gitu nah begitu juga beberapa tanaman-tanaman yang mahal harganya itu sangat subur tumbuh di Gorontalo sebenarnya tidak hanya jagung tanaman-tanaman yang harganya juga mahal itu bisa tumbuh dengan subur di Gorontalo nah kita akan menunggu insya Allah dalam bulan kedepan nanti akan ada pemilihan dan jangan lupa kita bantu dokter Gusnar Ismail dan Uda Syahidah ini untuk mewujudkan cita-citanya untuk kemakmuran rakyat Gorontalo program agromaritim tentu satu program yang luar biasa satu-satunya calon yang membawa gagasan agromaritim ini adalah sebenarnya adalah suara rakyat agromaritim ini sudah lama namun belum ada yang mendengarkan namun Alhamdulillah hari ini dokter Gusnar Ismail atau kagun panggilan dengan sampah kerapnya itu membawa gagasan ini jadi ini ini membangail juga bagus ini saya ini sebenarnya ada membangail ini cuma ah bikin konten dulu sangat menarik karena pentingnya untuk kita tahu program dari pasangan Gusnar Ida ini ini sangat bagus jadi ada lima program unggulan lima program unggulan salah satunya agromaritim jadi teman-teman ingat agromaritim mengotata mengodula agromaritim jadi sekian dulu saya membangail dulu ini jadi kalau mengotata mengodula bakudapa deng kagun atau Pak Gusnar nanti bisa tanya dan bisa diskusi di itu warung kopi jadi Pak Gusnar ini panggilannya kagun panggilan akrabnya gitu jadi sapu saja kagun itu bagaimana ini ikan perahu nelayan bagaimana ini petani sudah ada di kepalanya Pak Gusnar Ismail ini karena beliau seorang dokter beliau seorang mantan wakil gubernur mantan sehidat dan mantan gubernur Gorontalo jadi Pak Gusnar Ismail ini cukup paham dengan kondisi Gorontalo dan tentu wakilnya Ibu Udah Sehidat mantan anggota DPRRI dari Dapil Gorontalo juga sangat paham tentang Gorontalo jadi ini suatu kombinasi yang pas dan tentu sangat layak kita perjuangkan untuk menjadi pemimpin di rakyat Gorontalo untuk membawa rakyat Gorontalo pada cita-citanya dari awal sehingga berdirilah Provinsi Gorontalo ini Oke teman-teman mau mengayal dulu sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh